Raja Silat Jelit 14. Kerbau Sakti Mengamuk. Oh oh kau, kau bernama Lim Teo seru orang itu. Baiklah tapi kau tak usah bertemu, aku hanya seorang nenek yang buta sepasang matanya, pada lima tahun yang lalu berkat pertolongan cuan penolong kunyawaku berhasil diselamatkan hingga hari ini maka aku mau dengan rela menjagakan harta kekayaannya di tempat ini dan menanti orang yang menggunakan kod rahasia itu datang mengambil barang tersebut sekarang kau sudah datang, aku boleh serahkan barang itu kepadamu. Hati Lim Teo terasa bergetar oleh kata-katanya ini, dia merasa ikut berduka atas kejadian yang menimpa padanya karena itu segera sahutnya. Kalau memangnya Ciam Pue tidak ingin bertemu dengan Cai He, Cai He akan turut perintah. Sekarang aku mau beritahukan tempat simpannya barang-barang tuan penolongku, ujar orang itu lagi. Barang itu, sekarang disimpan di dalam sebuah sumur kering di belakang halaman rumah ini, karena mataku sudah buta belum perlu aku kesana untuk melihat dan tak tahu barang-barang berharga apa saja yang berada di sana, tapi aku hanya tahu di dalam sumur kering itu ada sebuah jalan rahasia yang menghubungkan tempat itu dengan sungai. Baiklah perkataan sudah ku jelaskan sekarang aku mau pergi. Mendadak terdengarlah orang itu menangis dengan amat sedihnya, Lim Teo yang teringat akan kata-kata terakhir mendadak hatinya menjadi bergidik, cepat tanyanya. Ciam Pue, kau kenapa? Bagaimanapun aku tak bisa hidup lebih lama lagi jawab orang itu dengan nada gemetar. Dulu aku terus-menerus menahan siksaan dari Hwasio Gundul terkutuk itu hal ini dikarenakan. Urusan dititipkan tuan penolong padaku belum selesai kerjakan, kini urusan sudah selesai kerjakan, kini urusan sudah selesai berarti hari siksaan bagiku juga sudah habis. Hanya sehing aku tidak pernah melihat wajah puteraku dan menceritakan ayahnya dan membutanya mataku sehingga sampai akhir hidupku aku benar-benar merasa sayang. Lim Teo segera termenung berpikir sebentar, sahutnya kemudian. Asalkan Bo Am Pue berhasil mendapatkan kitab pusaka Tukaan Pitlyok itu dan berhasil. Memperoleh kepandayan selatnya, Sesudah keluar dari selat ini Bo Am Pue akan bantu menyelesaikan urusan Ciam Pue itu. Asalkan Ciam Pue ada perintah aku Lim Teo pasti akan mengerjakannya. Hanya saja siapa nama putramu itu? Puteraku bernama Sanchi Siai jawab orang itu dengan suara yang penuh berterima kasih. Musuh besarnya adalah Kiulang Wanko dari Gunung Imsan tolong sampaikan urusan ini kepada puteraku. Terhadap nama Sanchi Siai ini Lim Teo U sama sekali belum pernah mendengar tapi Kiulang Wanko dari Gunung Imsan dia pernah bertemu sewaktu berada di lembah cupu-cupu. Dia tahu urusan ini pasti menyangkut suatu pembunuhan yang berdarah tapi mendadak dia teringat kembali si Hucesyo Gundul yang sedang keluar dari selat itu. Ujarnya kemudian Bo Am Pue sudah tahu harap Ciam Pue legakan hatimu, Hucesyo Bangsat itu mungkin segera akan kembali, Bo Am Pue saat ini bukan tandingannya. Selamat tinggal. Baru dia selesai berbicara mendadak suara jeritan ngeri berkumandang datang dari arah kamar itu. Lim Teo U menjadi amat terperanjat, teriaknya. Ciam Pue, Ciam Pue. Suasana tetap sunyi tak terdengar suara jawaban dari orang itu, hal ini membuktikan kalau orang itu sudah menemui ajalnya, tanpa disadari Lim Teo U sudah meneteskan air matanya saking sedih melihat kejadian yang menyedihkan itu. Sesudah lewat beberapa waktu kemudian pikir dia kemudian di dalam hati. Tempat harta dari Hek El Ooto Abirada di tempat ini, tentunya kita pusaka Tukong Pitliu berada di tempat ini pula, kini harus cepat-cepat keluar dari rumah bangunan ini. Kemudian bersama-sama dengan si pengemis pemabok yang terluka masuk ke dalam sumur kering itu, apalagi sumur itu menembus ke dalam sungai, aku tak takut sampai menjadi lapar karena ini. Selesai mengambil keputusan segera dia berjalan keluar dari rumah bangunan itu mendadak. Dia berdiri melongo. Kiranya si pengemis pemabok yang semula duduk semudi di depan bangunan itu kini sudah lenyap dari tempat itu cepat-cepat dia berlari mencari dirinya di sekeliling tempat itu. Walaupun sudah dicari setengah harian jangan dikata si pengemis pemabok sampai dibayangannya pun tak kelihatan, pada perjalanan kembali itulah dia menjumpai pohon buah-buahan yang amat banyak, selesai menangsal perutnya di petiknya lagi beberapa buah untuk bekal. Sedang dia enak-enaknya mendahar buah-buahan itu, dari seberang hutan sebelah sana tiba-tiba terdengar suara pekekan kera yang amat ramai, Lim T.O.U tahu tentu si penjahat naga merah itu sudah kembali. Dia tidak berani berayal, bagaikan kilat cepatnya dia berkelebat melalui rumah bangunan itu menuju ke belakang halaman di samping sumur kering. Semula dia menggunakan sebuah buah yang dilemparkan ke dalam untuk mengukur dalamnya sumur kering itu, setelah dirasanya tidak terlalu dalam dengan tangan kiri mencekal pisau belati untuk melindungi dirinya, tanpa berpikir panjang lagi dia meloncat masuk ke dalam. Sesampainya di dasar sumur terlihatlah olehnya di tempat itu terdapatlah sebuah lubang kecil yang cukup untuk seorang saja, karena takut ada binatang-binatang berbisa yang berada di dalam sesudah dipandangnya beberapa saat baru dia menorobos masuk ke dalam. Belum jauh dia menorobos sampailah di sebuah tempat yang tempat itu tertutup dengan pintu yang terbuat dari kayu, perlahan-lahan dia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Begitu pintu tersebut terbuka, segera terlihatlah sinar yang cemerlang dan menyilaukan matu berkeluat menyinari ruangan, Lim T. O.U yang baru saja keluar dari tempat. Kegelapan seketika itu juga merasa matanya pedas dan perih oleh sinar tajam tersebut. Lama sekali barulah Lim T. O.U membuka matanya dengan perlahan, saat itulah dia baru melihat sebuah ruangan batu yang mewah muncul di hadapannya, di sebuah pojok ruangan terdapat sebuah intam sebesar batu kepalan memancarkan sinarnya, semuanya berjumlah sembilan buah. Di samping sebelah kiri itu terdapat pembaringan, di samping pembaringan berjejer lima buah peti besar berwarna merah darah. Melihat hal itu pikian Lim T. O.U segera bekerja dia tahu bezul rampokan Heklo Otoa selama hidupnya tentu disimpan di dalam kelima peti besar berwarna merah darah itu. Perlahan-lahan pandangannya dialihkan ke samping, dinding ruangan sebelah kanan tergantung sebuah lukisan pemandangan yang indah. Sesudah dipandangnya beberapa waktu lukisan itu, mendadak dalam pikirannya berkelebat suatu ingatan, cepat-cepat dia berjalan mendekati lukisan itu dan mengangkatnya ke sana ke samping. Tidak salah di belakang lukisan itu terdapat sebuah pintu kecil pada dinding itu, dia tahu pintu inilah yang menghubungkan ruangan ini dengan sungai. Sekali lagi dia memeriksa isi ruangan ini dengan amat teliti, sesudah dirasanya tidak ada tempat lain yang mencurigakan. Dan barulah dia mulai membuka peti-peti besar berwarna merah itu, di dalam sebuah peti semuanya berisikan intan-intan permata serta mutuman ikam yang indah dan berharga, harganya jauh melebih sebuah kota, tetapi terhadap semuanya ini dia tidak ambil peduli. Akhirnya di dalam peti keempat dia menemukan kotak pualam yang berwarna hijau mengkilap, cepat-cepat dijemputnya kotak itu dan dibuka. Isinya tak lain dan tak. Bukan kitab pusaka tukong pit liuk yang sudah mengegerkan dunia kangou? Saking girangnya Lim Teo sudah lupa daratan, dia berteriak-teriak dan meloncat di dalam ruangan itu serunya. Oh oh akhirnya aku dapatkan juga. Mendadak teringat kembali olehnya waktu dia terjatuh dari atas jembatan pencabut nyawa itu, bagaimana keadaan IECC-nya sekarang? Jika dia mengira dirinya sudah binasa, di dalam keadaan amat sedih bila mana mengambil keputusan pendek apa jadinya. Ketika berpikir sampai di sini perasaan girang yang meluap-luap seketika itu juga lenyap tanpa bekas, perasaan bergidik muncul memenuhi seluruh benaknya, hampir-hampir dia mau membuka pintu rahasia itu untuk berlari keluar dan kembali ke atas gunung Hamoleng untuk melihat hal yang sesungguhnya. Setelah melalui suatu pemikiran yang lebih mendalam dan lebih teliti akhirnya dia berhasil menguasai golakan di dalam hatinya, dia harus berhasil memiliki kepandaian silat yang termuat di dalam kitab pusaka tukong pit liuk itu terlebih dahulu kemudian baru pergi mencari dia. Demikianlah sejak hari itu Lim Teo berdiam di dalam ruangan batu di dasar sumur kering Iiu untuk mempelajari ilmu sakti yang termuat di dalam kitab pusaka tukong pit liuk tersebut. Hari berganti hari bulan berganti bulan, di dalam sekejap saja satu tahun sudah berlalu dengan amat cepatnya. Di dalam satu tahun ini topan yang melanda dunia Kangou bergolak semakin merghebat, di setiap kota-kota besar selalu terjadi beberapa kejadian perampokan yang menggetarkan seluruh dunia Kangou bahkan gerak-gerik dari perampok itu sangat gesit dan amat misterius. Siapa saja tidak ada yang pernah melihat wajah sesungguhnya dari perampok itu, hal ini membuat setiap lancongan dan hartawan-hartawan di setiap kota dan di setiap karsidenan menjadi kacau dan setiap hari merasa hatinya tidak tenteram. Bersamaan dengan kejadian ITN pembunuhan serta bentrokan yang terjadi antara orang-orang golongan pek cu maupun dari kalangan hektu semakin hari semakin menghebat membuat seluruh dunia Kangou menjadi lautan darah. Setiap orang yang hidup pada waktu itu hanya merasakan hatinya terus-menerus berdebar, tidak ada sehari pun bisa hidup dengan tenang. Hari itu cahaya matahari memancarkan sinarnya dengan amat tenang menerangi seluruh tebing curam di atas gunung Godie yang juga merupakan tempat kediaman dari si cangkul Pualam Liseng beserta putrinya si gadis cantik pengengon Kamengliwan Giyok. Pemandangan yang indah ditambah dengan kicauan burung memecahkan kesunyian di pagi hari membuat suasana betul-betul terasa nyaman dan menyegarkan. Tebing Leng Aye tempat kediaman liseng terletak di puncak yang teratas dari gunung Godie ini, awan bersih berkelompok-kelompok berjubal-jubal memenuhi angkasa sehingga laksana ombak yang menggulung di tengah samudera, puncak Godie lainnya muncal di tengah mega laksana kelompok naga yang sedang menari, pemandangannya amat indah sekali. Saat itu Leng Aye dengan menggendong tangan berdiri di tepi tebing, sambil memandang awan yang berkejar-kejaran senandungnya dengan suara yang nyaring. Hutan belantara, Lim, lebat bagaikan sutera, gunung bersalju, halsan, dan daerah sekitarnya membawa keperihan hati. Titik. Kiranya dia sedang merindukan sutenya Lim Chong yang karena dikalahkan oleh Tian Pian Xiao Chu kemudian bersama-sama putranya meninggalkan keramaian Bu Lin untuk mengasingkan diri di tempe pegunungan yang sunyi. Mendadak titik dari bawah tebing terdengar suara dengusan kerbau yang amat keras kemudian disusul berkelebatnya dua orang gadis cantik berbaju putih dengan masing-masing menunggang seekor kambing yang tinggi besar dengan menerjang awan berlari mendatang. Gadis-gadis cantik yang berada di atas kerbau serta kambing itu kelihatan sedikit pun tidak terasa payah di dalam mendaki pegunungan Godia yang amat terjal dan berbahaya itu, bahkan bagaikan kilat cepatnya berlari mendatang. Sesampai di atas tebing mereka berdua bersama-sama menghentikan tunggangannya masing-masing. Terdengar si cangkul pualam liseng dengan tertawa ujarnya. Wan Jialegie, kalian berdua bukannya berlatih silat sebaliknya berlari-lari turun tebing jika sampai bertemu kembali dengan si Yau Chu di jalanan yang naik ke gunung Godia untuk mencari balas aku mau lihat dengan menggunakan care apa kalian hendak menghadapi dia? Tia, jawab si gadis cantik pengengon kambing sembelari tertawa manis. Jangan dikata si Yau Chu Jahanam itu tidak berani datang lagi, sekalipun datang dengan kepandaian silat yang dimiliki Ie Cici sekarang ini ditambah dengan tenaga gabungan kami berdua aku kira cukup untuk menahan serangannya. Selesai berkata dia menoleh ke arah gadis cantik berbaju putih lainnya kemudian tambahnya sembari tertawa. Ie Cici, kau bilang betul tidak? Kiranya gadis cantik berbaju putih itu bukan lain adalah Li Xiao Kletempo hari sewaktu dia meloncat ke dalam jurang di samping jembatan pencabut nyawa itu untuk menyusulim. Teo untung berhasil, ditolong oleh si gadis cantik pengengon kambing yang tepat pada waktunya tiba di tempat kejadian kemudian membawanya ke atas gunung Gaudie. Saat ini dia sudah mengangkat si cangkul Pualam Li Seng sebagai suhunya dengan sendirinya terhadap si gadis cantik pengengon kambing boleh dikata sebagai Suci Moai. Perkataan dari suhu sedikit pun tidak salah terdengar Li Xiao Le menjawab sembari tertawa. Lain kali kita lebih baik tidak usah bermain-main lagi ke bawah puncak. Hamawan dia coba kau lihat Ie Cici Mo sangat penurut. Puji Li Seng sembari mengangguk. Dengan kepandaian silat yang kalian miliki saat ini walaupun untuk beberapa waktu Xiao Chu Jahanam itu tidak sanggup melukai kalian terapi lebih baik sedikit berhati-hati lagi. Belum selesai dia berbicara di tengah lautan awan di bawah puncak secara tiba-tiba muncul berpuluh-puluh bintik hitam disertai dengan suara tertawa panjang yang memekikan telinga berkelebat mendatang. Begitu si cangkul Pualam Li Seng mendengar suara panjang itu ditambah dengan beberapa titik hitam tersebut segera ujarnya kepada si gadis cantik pengengon kambing serta si Yowie yang berada di sisinya. Coba kalian lihat, baru saja membicarakan Cao Cao, Cao Cao sudah datang. Ini hari aku mau lihat kalian berdua melawan dia secara berbareng. Selesai berkata dia pun tertawa terbahak-bahak kepada banyangan hitam yang berada di bawah tebing serunya. Untuk kedua kalinya ke Xiao Chu mendatangi tebing leng ayeku ini aku kira pasti ada petunjuk-petunjuk lainnya. Aku li elo ojie sudah menduga kedatangamu sejak tadi sudah menanti di tempat ini. Perkataanku sudah aku jelaskan pada waktu yang lampau terdengar suara jawaban dari Tian Tian Xiao Chu dari bawah tebing. Bila mana bukannya kau terus-menerus mengganggu urusanku aku juga tidak dua kali mengganggu ketenanganmu. Waku ini kita berdua boleh dikata merupakan pimpinan dari seluruh jago di dalam bulin. Untuk mencari orang ketiga yang bisa melawan kita agaknya merupakan urusan yang mustahil. Pada waktu yang lalu di dalam perubahan jurus serangan kau sudah menemui sedikit kemenangan. Ini hari bagaimana jika kau meneng ama tiga kali pukulan telap aku kembali. Jika sekali kau peroleh kemenangan maka aku taklu kepadamu bahkan sejak ini hari tidak akan datang mengganggu tempat tinggalmu ini. Hahaha. Perkata sendari ke Xiao Chu apa tidak merasa terlalu berlebih-lebihan seru si Chang Kul Pualam Li Seng sambil tertawa terkekeh-kekeh. Jangan dikata di luar orang ada orang di luar langit ada langit. Cukup kita bicarakan urusan yang berada di hadapan kita. Eloo Chiang dari Partai Kiem Tianpei sesudah melakukan latihan bertahun-tahun sekarang bukanlah Eloo Chiang dahulu sewaktu berada di pertemuan Tiong Lemsan saat ini daerah sekitar Tianling sudah berada dalam kekuasaannya. Bahkan orang di dalam bulim tidak ada yang berani bermusuhan secara terang-terangan dengan mereka. Dia berhenti sebentar kemudian sambungnya lagi. Apalagi perampokan-perampokan yang terjadi baru-baru. Ini ada orang yang mengatakan itu semua perbuatan dari si penjahat naga merah yang sudah lenyap pada tahun yang lalu, kepandainya sangat tinggi dan lihai sekali. Apakah kau berani berkata selain K serta aku Li Eloo Chiang sudah tidak dapat orang yang merupakan tadinganmu? Waktu itu titik-titik hitam terbang di atas mega ini sudah menyebar keempat penjuru kemudian mengepung seluruh puncak Leng Aie dengan rapatnya, kiranya titik-titik hitam itu adalah sejenis burung elang yang besar kecil banyak sekali. Sebentar kemudian terlihatlah bayangan hijau berkelebat si Tian Pian Xiao Chu sudah berdiri di hadapannya Li Eloo Chiang. Dandanannya saat ini persis dengan dandanannya sewaktu berada di dalam lembah cupu-cupu, dengan memakai jubah berwarna hijau dia menuding tajam wajah Li Eloo Chiang, sahutnya. Peduli amat bagaimana dengan si penjahat naga merah atau si Eloo Chiang, ini hari aku biar menganggap Li Seng seorang sebagai musuhku. Mereka berdua yang satu adalah musuh yang dikalahkan di bawah serangan aku orang Shike yang lain adalah cecungluk yang tidak berani menongol di siang hari, hal ini sama sekali tidak perlu aku orang sebe kepikirkan, mari-mari. Titik mari. Sebetulnya kau berani tidak menerima tiga kali puhulanku. Li Seng yang melihat sikap Tian Pian Xiao Chu begitu congkak tanpa terasa hatinya merasa sedikit gelusar juga, air mukanya berubah semakin keren baru saja mau buka suara untuk berbicara, mendadak dari antara awan yang berbaris itu berkumandang datang suara yang amat nyaring sekali. Hei ke Xiao Chu, omonganmu sungguh besar sekali, ini hari aku mau buktikan kepadamu kalau di dalam dunia kangow saat iai masih ada orang yang bisa mengalahkan dirimu. Perkataan ini diucapkan amat tegas dan kuat sekali, setiap kata diucapkan penuh disertai tenaga dalam yang kuat, hal ini memperlihatkan kalau tenaga dalam merang itu sudah dilatih mencapai pada taraf kesempurnaan. Li Seng maupun Tian Pian Xiao Chu yang mendeng seperkatan itu bersama-sama merasa terperanjat, tanyanya berbareng. Jago dari mana yang sudah berkunjung, silahkan munculkan diri untuk bertemu. Seorang bubeng Xiao Chu tidak berani mengutarakan nama sebutanku, sahut orang itu cepat. Terdengar orang itu secara tiba-tiba mempertinggi suaranya. Ke Xiao Chu bentaknya dengan keras. Sekarang juga aku mau minta petunjuk dari dirimu. Pada saat dia selesai berbicara itulah mendadak kawanan elang yang berteriak ngeri kemudian disusul satu demi satu rontok jatuh ke bawah dan binasa seketika itu juga. Melibat hal ini Tian Pian Xiao Chu menjadi teramat kaget, sembari teriak keras badannya bagaikan kilat cepatnya berkelebat ke bawah menubruk ke arah di mana berasalnya. Saat itu si gadis cantik Pecengangon Kambing maupun Li Xiao Lei sesudah melihat ada beberapa elang yang terjatuh di depannya, cepat-cepat dijemputnya beberapa ekor. Tapi berasa mereka bersama-sama menjulurkan lidahnya. Kalian tahu apa yang sudah terjadi? Bila mana ada burung elang yang rontok terkena senjata rahasia hal itu bukan keurusan yang aneh, tetapi hal ini sudah terjadi. Burung-burung elang yang sedang terbang di angkasa itu terkena sambaran senjata rahasia dan binasa. Seketika itu juga bahkan senjata rahasia yang digunakan bukau lain adalah butiran-butiran mutiara yang mengeluarkan sinar cahaya yang amat terang dan sangat berharga sekali. Sudah tentu gadis cantik Pecengangon Kambing maupun Li Xiao Lei dibuat menjulurkan lidahnya. Sampai si cangkul Pualam Li Seng yang memiliki pengalaman amat luas pun tidak tahu asal-usulnya dari orang itu. Jangan dikata siapa yang sudah deading pun dia tidak tahu. Kemisteriusan orang itu betul-betul membuat orang menjadi bingung dan diliputi oleh tanda tanya. Setelah termenung, pikirnya kemudian. Apa mungkin Aung Heong dari Kiem Tianpei sudah tiba? Tapi Aung Heong pernah bertemu satu kali dengan aku sewaktu diadakan pertemuan di atas gunung Tiong Lemsan, agaknya nada suaranya bukan dia. Sewaktu dia sedang termenung berpikir, keras itulah tampak bayangan hijau itu berkelebat kembali. Tianpian Xiao Chu sekali lagi meloncat naik ke puncak gunung dari antara lautan mega yang tebal itu. Terlihatlah air mukanya sudah berubah hijau membesi, dengan pandangan mati amat tajam dia pandang dirili Elojie. Tentu Keheng sudah berjumpa dengan orang itu bukan tanya si cangkul Pualam Li Seng dengan nada lembut. Dia orang sebenarnya macam apa? Jika dilihat ternyata dia berani mencari story dengan kamu orang, manusia itu pastilah memiliki kepandayan yang amat lihai. Mendengar perkataan si cangkul Pualam Li Seng ini, sepasang matu dari Tianpian Xiao Chu melotot keluar dengan amat bulat, teriaknya gusar. Li Seng, kau tidak perlu ikut bersusah atas bencana yang kualami, ini hari aku orang shik kekecundang di tangan orang lain bahkan sampai bayangan orang lain pun tidak kelihatan sungguh memalukan sekali. HMM HMM, manusia yang beraninya bersembunyi-sembunyi bisa terhitung hohan macam apa. Baru saja dia selesai berbicara mendadak orang-orang yang berada di bawah puncak sudah mengangkat bicara kembali. Ke Xiao Chu serunya, aku bukannya takut kepadamu, ini hari karena ada urusan yang harus aku bereskan tak bisa melayani kau lebih lama lagi, tapi bila mana kau merasa tidak puas boleh kita tentukan saja waktu untuk bertanding. Heee, titik heee, titik bagaimana? Siapa sebetulnya kau orang teriak Tianpian Xiao Chu keras-keras? Maaf hal ini tidak bisa ku beritahukan. Baiklah, kalau begitu tanggal lima bulan kelima aku menanti kau di puncak pertama daerah Qingjan. Sehabis berkata kepada Lilo Ojie ujarnya pula. Li Seng, sampai waktunya kau pun datang juga. Perkataan yang aku orang shik kekatakan selamanya tak akan diubah kembali. Tiga kali pukulan telapak sampai pada waktunya aku mau menjajal juga. Selesai berkata dia tidak menanti jawaban dari Lilo Ojie segera dia putar tubuh dan meloncat setinggi tiga kaki ke depan lalu berjumpalitan beberapa kali di tengah udara hanya di dalam sekejap metu dia sudah lenyap tanpa bekas. Si Cangkul Pualam yang melihat kedatangannya amat cepat perginya pun amat cepat tanpa terasa sudah tertawa. Ujarnya kepada orang yang berada di bawah puncak. Jago berkepandaian tinggi dari mana yang sudah datang berkunjung, kenapa tidak munculkan diri untuk bertemu. Sekalipun berulang kali perkataan itu diucap tapi keadaan dari bawah puncak tetap sunyi-sunyi saja sedikit pun tidak ada suara sahutan. Dalam anggapan Lilo Ojie tentu orang itu sudah pergi karenanya sehabis berdiri beberapa saat lamanya dia menoleh ke belakang. Waktu itulah mendadak dia merasakan segulung angin yang sama teringan berkelebat dari sisi tubuhnya, bagaimanapun juga kepandaian silat dari si Cangkul Pualam ini sangat lihai sekali. Mendadak dia hanya merasakan sesosok bayangan. Manusia berkelebat, belum sempat dia melihat jelas wajah orang itu bayangan tersebut sudah lenyap, cepat-cepat dia menoleh kembali ke belakang. Terlihatlah kambing yang semula berdiri sejajar dengan kerbau itu tiba-tiba berpekek nyaring kemudian lari keempat penjuru dan menerjang terus ke bawah tebing. Siapa kau berani mengacau di atas puncak leng aiku ini bentak Lilo Ojie dengan keras. Tubuhnya dengan cepat menerjang ke bawah tebing mengejar ke arah di mana berlarinya kerbau tersebut. Penaga dalam maupun ilmu meringankan tubuh yang diiatih Lilo Ojie waktu ini boleh dikata sudah mencapai pada taraf kesempurnaan dan jauh berada di atas jago-jago berkepandaian tinggi dari bulim lainnya. Sesudah dilihatnya ada orang yang mengajak Guyon di depannya dengan tak sadar dia tidak mau melepaskannya dengan begitu saja, siapa tahu ternyata kejadian kali ini di luar dugaannya, kerbau yang semula menerobos ke tengah gumpalan mega kini larinya semakin cepat lagi hanya di dalam sekejap metu kecepatannya bertambah puluhan kali lipat. Jangan dikata untuk menangkap, hanya untuk mengejar saja sudah tidak sanggup. Tanpa disadari si cangkul Pualam Liseng sudah berdiri tertegun di tepi puncak, perasaan gusar mulai membakar hatinya tetapi ketika teringat akan kepandaian silat orang itu ternyata bisa lewat di samping badannya tanpa dia sadari hatinya terasa tergetar juga, dalam hati diam-diam pikirnya. Di dalam Bu IIM waktu ini masih ada siapa lagi yang memiliki kepandaian silat begitu tingginya? Apa mungkin Aung Heongbo dari Kiem Tianpei, Chiang Kanadanya? Tetapi kelihatannya tidak mirip sewaktu di dalam pertemuan di atas gunung Tiong Lemsan. Kepandaiannya bisa sejajar dengan Sute Kulim Ko sekalipun di dalam beberapa tahun ini dia berlatih mati-matian belum tentu bisa mencupa Aita Rafiang. Seperti ini selain dia hanya ada seorang penjahat naga merah saja yang memiliki kepanduan yang sedemikian tingginya. Tetapi aku tidak percaya kepandaian silatnya sudah berhasil dilatih sebegitu lihainya, apa mungkin seorang penjahat bisa memiliki kepandaian yang demikian lihainya? Sedang dia berpikir dengan amat serius terdengar si gadis cantik pengengon kambing sudah berteriak dengan keras. Tia, Tia cepat kembali. Di dalam anggapan Li Seng, di tempat sana pasti sudah terjadi suatu urusan, dengan gugup ia meloncat naik ke atas puncak kemudian berlari ke samping badan si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiao Li. Terlihatlah mereka berdua waktu ini sedang berdiri mematung di sana sedang pada tangan masing-masing mencekal sebuah kantongan kecil yang terbuat dari kulit. Wan Jie, Le Jie sudah terjadi urusan apa tanya si Cangkul Pualam dengan perasaan cemas. Perlahan-lahan gadis cantik pengengon kambing mengangsurkan kantong kecil yang dibuat dari kulit itu ke tangan Li Lo O Jie. Li Lo O Jie segera menerima dan membuka buntalan tersebut. Serem tetan sinar yang amat menyilaukan mati segera memancar keluar dari dalam kantongan, itu berisikan intan permata yang sangat indah-indah dan mahal harganya. Hal ini berada jauh di luar dugaan Li Lo O Jie semula, seketika itu juga membuat dia berdiri termangu-mangu, sesaat kemudian barulah tanyanya. Wan Jie, ini-ini sebetulnya sudah terjadi urusan apa? Barang-barang ini berasal dari siapa? Tia, kantongan-kantongan ini digantungkan di atas tanduk kambing itu, putrimu sama sekali tidak memperhatikan orang yang menghantarkan barang-barang ini. Haa teriak li Lo O Jie keheranan. Hal ini amat aneh sekali. Eh, sungguh aneh sekali. Segera tanyanya pula kepada Li Siowie. Di dalam kantonganmu itu apa juga berisikan intan permata yang mahal harganya? Li Siowie segera mengangsurkan kantongan itu ke tangan Li Lo O Jie sembari sahutnya. Tecu belum melihatnya. Cepat Li Lo O Jie membuka kantongan itu dan melihat isinya, di dalam kantongan itu selain berisikan intan permata yang mahal harganya masih terdapat juga dua buah lempengan besi yang besar. Melihat benda itu Li Lo O Jie menjadi tertegun bercampur terperanjat. Sebelum dia sempat angkat bicara si gadis cantik pengengon kambing yang berdiri di sisinya sudah berkata. Tia, kedua buah lempengan besi itu bukankah barang yang tidak pernah menjauhi badanmu? Bagaimana bisa berada di kantongan itu? Waktu itulah si Pacul Pualem baru sadar kembali cepat-cepat dia merogoh ke dalam sakunya ternyata kedua lempengan besi yang berada di dalam sakunya itu entah sejak kapan sudah lenyap dan muncul di dalam kentongan kulit itu. Walaupun dia tahu hal ini pasti kerjaan tangan-tangan jahil tetapi tidak usah dikatakan sudah jelas tertera, dia sudah menemui kekalahan di tangan orang lain. Teringat akan hal ini tanpa terasa dia merasa bergidik dan berdiri mematung beberapa waktu lamanya di sana, air mukanya perlahan demi perlahan berubah menjadi amat angker. Si gadis cantik pengengon kambing maupun Li Xiaowie yang berdiri di sisinya setelah melihat kejadian ini pun di dalam hati diam-diam merasa ngeri bercampur sedih. Lama sekali baru terdengar Li Alojie bergumam seorang diri. Siapa yang begitu berani mempermainkan aku aku pasti akan cari dia untuk menjajal ilmunya. Walaupun perkataan ini diucapkan dengan amat perlahan sekali tetapi agaknya orang yang berada di bawah tebing itu dapat mendengar dengan amat jelas. Baru saja dia selesai berbicara terdengar orang itu dengan nada yang kuat bagaikan pukulan martil tertawa tergelak ujarnya. Bila mana bukannya kau berani mempermainkan orang lain terlebih dulu, orang lain masa berani mempermainkan dirimu. Li Alojie waktu ini di dalam bulim sudah bergolak dengan amat rahyatnya, banjir darah mulai membasahi seluruh daratan Tionggoan bagaimana kau bisa tenangnya bisa hidup di sini sungguh membuat orang merasa menyesal. Kau orang kalau memangnya tidak ingin hunjukkan diri apa tidak mau meninggalkan nama juga teriak Li Alojie kemudian. Siapa sebenarnya kamu orang, dengan aku Li Seng merupakan kawan atau lawan? Hahaha. Li Alojie, asalkan kau mau melakukan perjalanan di daerah Tionggoan sudah tentu kenal siapakah aku, tapi maaf ini kali aku tak bisa memberitahukan. Baiklah seru Li Alojie kemudian sesudah termenung berpikir sebentar. Tidak peduli bagaimanapun aku mau temui kau orang. Besok pagi aku akan melakukan perjalanan ke arah Tionggoan. Coba kau bicara kita mau bertemu di mana? Saat itu aku percaya bisa bertemu kembali dengan kau buat apa kita tentukan waktu dan tempat saat ini juga masih ada lagi. Aku mendapat pesan dari kawanku katakan kepada muridmu supaya dia jangan lupakan janjinya untuk bertemu pada musim merontok yang akan datang. Li Seng yang mendengar romongan itu segera merasakan badannya tergetar dengan amat kerasnya di dalam dada, urusan yang dipikirkan siang malam selama satu tahun ini ternyata bisa diucapkan orang lain pada hari ini juga membuat dia menjadi lupa, teriaknya dengan keras. Siapa nama kawanmu itu cepat katakan? Li Seng yang ingin cepat-cepat mengetahui nama orang itu sebaliknya jawab dari orang yang berada di bawah tebing amat lambat sekali baru terdengar dia memberikan jawabannya. Dia silim, namanya apa kiranya kau tahu bukan? Ketegangan dari Li Siaw leh betul-betul mencapai pada puncaknya, mendadak dengan mengeluarkan suara teriakan keras dia menangis dengan amat keras, kemudian dengan cepat menubruk ke arah diri gadis cantik pengengon kambing, ujarnya dengan perasaan amat girang. Oh, benar-benar dia masih hidup. Adik T.O.U masih hidup. Mendadak dia putar kepalanya kembali, dengan menahan melelehnya air matu, teriaknya kembali ke arah lautan mega itu. Kawanmu itu kini berada di mana cepat beritahukan kepadaku, aku mau bertemu dengan dia. Dari bawah puncak tetap tenang tidak terdengar suara jawaban. Hei titik di mana temanmu sekarang berada sekali lagi Li Siaw leh berteriak keras. Tetapi walaupun dia berteriak berkali-kali tetap tidak terdengar suara jawaban dari bawah tebing, agaknya orang itu sudah pergi dari sana membuat Li Siaw leh merasa sangat kecewa. Tetapi tiba-tiba di dalam benaknya berkelebat suatu ingatan, kepada Li Elo Ojiya ujarnya. Suhu, kapankah orang tua melakukan perjalanan ke daerah Tionggoan dapatkah Li Jie ikut dengan Suhu? Li Lo Ojiya melirik sekejap ke arah men, di dalam hati dia tahu kali ini dia mau ikut berkelana sudah tentu bermaksud hendak mencari berita dari Lim T.O.U. Sebetulnya bagi dia untuk melakukan perjalanan bersama-sama dengan gadis cantik pengengon kambing serta Li Siaw leh bukanlah urusan yang berat, tetapi ketika teringat akan gerak-gerik yang misterius dari orang itu ditambah lagi kepandaian silatnya yang amat lihai membuat hatinya mendadak ragu-ragu. Ujarnya kemudian dengan serius. Apa yang leh pikirkan Lo Oju sudah tahu semua, sejak dari dulu aku sudah beritahukan kepadamu, Lim T.O.U punya sangkut paut dan hubungan yang sangat terat dengan aku orang tua, kali ini aku melakukan perjalanan ke daerah Tionggoan sudah tentu sekalian mencari berita tentang dirinya, Lebih baik kau bersama-sama Wan Jie tinggal di sini untuk berlatih ilmu silat bila mana aku memperoleh berita tentang Lim T.O.U maka akan segera kembali memberi kabar kepadamu. Mendengar perkataan dari Li Lo Oju ini Li Siaw leh tidak berani membantah, dengan berdiam diri dia menyingkir ke samping. Ujar Li Lo Oju kembali kepada mereka berdua. Wan Jie, sekalipun terhadap kepandayan silat yang dimuat dalam kitab pusaka atau A.L.O.O. Chin Kengka sudah pernah belajar tetapi belum sampai pada taraf kesempurnaan, ini hari aku pergi bila mana dalam waktu tiga bulan belum kembali, kalian berdua boleh pergi ke puncak pertama di daerah Ching Jan pada tanggal 5 bulan 5, tetapi di dalam waktu-waktu ini kalian harus berlatih dengan sungguh-sungguh ilmu kalian. Si gadis cantik pangengon kambing maupun Li Siaw leh berkail kali menyahut atas nasihat tersebut. Selesai memberikan pesan-pesannya, bagaikan kilat cepatnya Li Lo Oju melayang turun ke bawah puncak, laksana seekor burung elang hanya di dalam sekejap saja dia sudah ditelan lautan mega yang amat tebal itu. Setelah dilihatnya bayangan dari Li Lo Oju lenyap dari pandangan barulah si gadis cantik pengengon kambing beserta Li Siaw leh dengan masing maing membawa kantongan kulit berjalan kembali ke dalam gua. Ie Cici aku benar-benar merasa khawatir atas keselamatan Tia Ujar Li Wan Giok sesampainya di dalam gua orang yang datang ini hari entah berasal dari aliran mana. Pertama-tama dia mengejutkan Tian Pian Siaw cu sehingga membuat dia melarikan diri kemudian mencuri lempengan besinya Tia, hal ini memperlihatkan kalau kepandayan orang itu amat lihai sekali, bila mana dia adalah musuh ayahku mungkin dengan berkelananya Tia kali ini bisa menemui suatu urusan. Li Siaw yang melihat kekhawatiran dari gadis cantik pengengon kambing cepat-cepat menghibur. Wan Muai, perkataanmu ini memang tidak salah, tetapi aku berani memastikan orang itu bukan musuh ayahmu, bahkan mungkin ayahmu adalah tuan penolongnya kalau tidak kenapa tidak ada angin tidak ada hujan dia memberi dua kantongan intan berlian bahkan jika didengar dari nadanya. Agaknya dia sama sekali tidak punya maksud bermusuhan dengan kita. Wan Muai, harap kau bisa berlega hati. Biasanya Li Siaw le jadi orang berpikiran tajam, Dengan diucapkannya perkataan ini segera membuat gadis cantik pengengon kambing itu menjadi tenang kembali, tetapi pada saat itulah sewaktu ia mengangkat kepalanya terlihatlah di atas dinding gua tertancap sebuah pisau belati yang amat tajam. Haa titik. Teriak gadis cantik pengengon kambing itu dengan amat terperanjat, Ie cici hati-hati dalam gua ini sudah kedatangan orang. Dengan cepat dia meloncat ke atas mencabut kembali pisau belati itu, sesudah dilihatnya dengan teliti sekali lagi dia berteriak keras. Le cici, pisau belati ini milikku, pada tempoh hari ini pisau belati ini aku berikan kepada Teo Koko, bagaimana sekarang bisa tertancap di sini? Mendengar perkataan ini dalam hati Li Siawi em rasa tergetar dengan keras, serunya. Wan Moai Moai kau harus memeriksa lebih teliti lagi, pisau belati ini apa betul-betul pisau belati yang kau berikan kepada adik Teo? Barangku sendiri bagaimana aku bisa salah, tapi titik sungguh aneh urusan ini mendadak suatu ingatan berkelebat di dalam benaknya, sinar matanya yang indah memancarkan suatu sinar yang amat aneh. Ie cici, aku punya suatu pikiran yang aneh entah benar atau tidak ujarnya, kemudian sambil memandang tajam wajah Li Siawi. Kenapa? Yang sedang kau pikirkan urusan apa? Aku pikir orang yang baru saja datang itu apa mungkin titik. Tanda petik. Kau bilang dia adalah adik Teo U sambung Li Siawi dengan cepat. Teringat akan diri Lim Teo U sepasang metode dari Li Siawi memerah kembali dan meneteskan air matanya. Hal ini membuat gadis cantik pengengon kambing yang berada di sisinya menjadi bingung, ujarnya. Ie cici, kenapa kau menangis? Kalau pisau belati ini bisa muncul di sini berarti juga Lim Teo Koko masih hidup, seharusnya kau bergembira bagaimana malah menjadi menangis? Adik Wan pikiranku tidak sama dengan pikiran Musahut Li Siawi sembari menahan isak tangisnya. Sekalipun adik Teo U tidak mati sewaktu jatuh dari jembatan pencabut nyawa, tetapi orang yang datang ini hari pasti bukanlah dia. Coba kau pikir hanya di dalam satu tahun apa mungkin dia berhasil melatih kepandayan silatnya sebegitu tinggi? Jika bukan dia yang datang tapi pisau belati ini bisa muncul di sini berarti juga dia dia titik. Tanda petik. Bicara sampai di sini dia tidak bisa menahan perasaan sedihnya lagi, suara tangisan yang lebih menyedihkan bermunculan dari mulutnya. Cici hibur gadis cantik pengengon kambing itu dengan lembut sedang tangannya mulai membimbing badannya. Kiranya kau berpikir begitu, tetapi terang-terangan orang tadi mengatakan supaya kau jangan melupakan perjanjian pada musim rontok yang akan datang, apakah hal ini adalah palsu? Mendengar peringatan dari gadis cantik pengengon kambing ini, Li Siawi menjadi sadar kembali, segera dia menghentikan tangisnya dan berganti dengan senyuman malu. Wan Muai ujarnya dengan perlahan. Aku punya satu permintaan entah kau mau mengabulkan atau tidak. Setelah aku tahu kalau adik TOU tidak binasa di dasar jurang jembatan pencabut nyawa itu hatiku menjadi kacau, aku rencana besok pagi mau turun gunung untuk mencari dia. Apakah Wan Muai mau menemani aku turun gunung? Ie Cici, bukankah Tia menyuruh kita berlatih kepandayan silat bantah gadis cantik pengengon kambing tersebut? Bukankah sama saja dengan sewaktu kita bersama-sama turun gunung menghadiri di atas puncak pertama daerah Ciokjan pada bulan 5 tanggal 5 saat itu masih ada kesempatan untuk mencarinya? Li Siawi menggelengkan kepalanya perlahan. Suhu memang berpesan begitu, tetapi aku. Oha, Wan Muai, aku benar-benar tidak punya care yang lain lagi, aku. Hanya ingin cepat-cepat bertemu kembali dengan adik TOU, Wan Muai mari temani aku turun gunung, nanti bila mana suhu menegur bisa aku yang memikul semuanya. Si gadis cantik pengengon kambing TOU walaupun dia mencegah Li Siawle untuk turun gunung juga percuma, dia pasti tak akan bisa pusatkan perhatiannya waktu berlatih silat, setelah termenung beberapa waktu lamanya akhirnya mengangguk juga. Baiklah, besok pagi kita turun gunung. Saking girangnya Li Siawle segera menubruk memeluk diri gadis cantik pengengon kambing rat-rat. Oho, kau betul-betul adik yang baik. Kedua orang gadis itu segera bersama-sama tertawa riang. Keesokan harinya menyiapkan buntalannya si gadis cantik pengengon kambing maupun Li Siawle segera turun gunung bersama-sama dengan kawanan kambingnya sesudah menutup pintu gua terlebih dahulu. Kedua orang yang membawa bekal butiran intan permata yang mahal harganya sudah tentu tidak takut kekurangan biaya di tengah jalan. Dengan menumpang sebuah perahu layar mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Le Chou, melalui selat Sam Xia setelah mengarungi sungai selama tiga hari akhirnya sampai juga di daerah keresidenan Oh Ching. Hari itu perahu yang mereka tumpangi berlabuh di tepi pantai, pemandangan tempat itu amat indah sekali. Sewaktu gadis cantik pengengon kambing beserta Li Siawle menikmati keindahan alam. Itulah mendadak dari tepian sebelah kiri berkumandang datang suara bentrokan senjata yang amat ramai sekali diselingi dengan suara jeritan ngeri yang amat menyeramkan. Ie Cici ujar gadis cantik pengengon kambing itu. Coba kau dengar di tepi sebelah kiri ada orang yang sedang melakukan pertempuran sengit, kedengarannya tidak kurang dari puluhan orang banyaknya, entah mereka bertempur disebabkan urusan apa. Bagaimana kalau kita pergi melihat sebentar? Keinginan dari gadis cantik pengengon kambing ini timbul karena ingin tahunya, tetapi Li Siawle tidak sama dengan jalan pikirannya. Dia tahu Li Siawle punya banyak musuh, kini dia masih hidup di dunia sudah tentu setiap saat bisa berjumpa dengan musuh-musuh tangguhnya itu. Kini setelah mendengar ada orang sedang bertempur dengan amat seru hatinya menjadi tertarik. Kemungkinan sekali orang yang sedang bertempur itu adalah diri Li Siawle. Tidak menanti gadis cantik pengengon kambing itu mendesak untuk kedua kalinya dia sudah siap meloncat turun dari perahu. Baiklah, wanmuai ayuh kita kesana serunya. Cepat-cepat mereka perintahkan pemilik perahu itu untuk minggir ke tepi, belum sampai perahu itu betul-betul mepet dengan tepian, mereka berdua bagaikan burung walet dengan sangat ringannya sudah meloncat ke daratan dan lari menuju ke arah pertempuran itu. Setelah melewati tanah bekas sawah sampailah di sebuah kaki gunung yang ditumbuhi dengan rumput yang amat subur Terlihatlah berpuluh-puluh orang toosu dengan pakaian hijau kuning tak menentu sedang mengurung tiga orang yang melawan serangan pedang mereka dengan menggunakan seluruh tenaga yang ada. Gadis cantik pengengon kambing maupun Li Siawle siapapun tidak tahu asal usul mereka, karenanya saat ini hanya menonton jalannya pertempuran dari samping. Terhadap nama-nama jagoan bulim gadis cantik pengengon kambing ini pernah mendapat tahu dari ayahnya Li Elo Ojiye, sekalipun dia tidak tahu semuanya, tetapi sebagian besar kenal juga karenanya setelah melihat dandanan ketiga orang itu tanpa terasa lagi saking herannya dia sudah menjerit tertahan, pikirnya. Orang yang dikurung di tempat itu bukankah anggota-anggota dari Tionggo Ango Koei yaitu si Syu Chai Bunutung, si pengemis pemabok serta Tiat Sia Sian Seng selamanya mereka bertiga melakukan pekerjaan baji, kenapa kini dikeroyok oleh kawanan toosu itu? Berpikir Samsju di sini es, gerak ujarnya kepada Li Siawye. Le Chichi, coba kau lihat orang yang dikeroyok itu bukankah si Syu Chai Bunutung, pengemis pemabok serta si Tiat Sia Sian Seng dari Tionggo Ango Koei? Suwaktu Lim Teo bersembunyi di dalam rumahnya di Gunung Hamoleng dia telah mendengar cerita tentang Tionggo Ango Koei ini dari mulut Lim Teo, karenanya tanpa terasa dia pun menjerit tertahan, Ujarnya, kawanan toosu ini pasti bukan orang baik-baik, selamanya Tionggo Ansem Koei ini melakukan kebajikan, mari kita tolong mereka. Ie Cicikau belum pernah melakukan perjalanan di dalam dunia Kangou bagaimana bisa tahu kalau toosu itu bukan manusia baik-baik tegur gadis cantik pengengon kambing itu, lebih baik kita menonton saja. Air muka si Syu Chai Bunutung segera berubah merah dan tak bisa mengucapkan sepatah katapun, sedang di dalam hatinya dia merasa khawatir dan risau atas keselamatan dari si Syu Chai Bunutung, si pengemis pemabok serta si Tiat Sia Sian Seng. Keadaan dari si pengemis berserta kawan-kawannya waktu ini memang benar-benar amat berbahaya, tampak mereka bertiga dengan pundak menempel pundak masing-masing melawan musuh-musuh yang menyerang dari arah depannya, kipah si Syu Chai Bunutung, tongkat tah kaupang dari pengemis pemabok serta si Yek Poa dari Tiat Sia Lian Seng dengan menimbulkan suara santar dan sambaran angin yang amat tajam mempertahan dirinya dari serangan musuh, membuat toosu-toosu itu tidak berani berlaku gegabah. Sebaliknya Juitru toosu-toosu itu menyerang dengan tidak meremperduli keanyawannya sendiri, terlihatlah di antara puluhan orang itu hanya ada tiga orang saja ilmu kepandainya agak tinggian. Tetapi siapapun di antara setiap toosu-toosu itu tidak mau mundur, dengan nekat dia menerjang terus ke depan membuat pertempuran kali ini benar-benar sengit dan jatuh korban amat banyak sekali. Si Syu Chai Bunutung, pengemis pemabok maupun Tiat Sia Sian Seng dengan air muka sangat serius menghadapi terus musuh-musuhnya yang kalap ini, agaknya pertempuran sengit ini ditimbulkan oleh suatu urusan yang amat besar. Pada saat yang amat kritis itulah dari kaki gunung sebelah kiri secara tiba-tiba muncul kembali 20 orang toosu dengan dandanan sama berlari mendatang. Salah seorang toosu berpakaian warna kuning yang bertindak sebagai pimpinan di dalam rombongan itu dari kejauhan, sudah berteriak keras. Saudara-saudara sekalian ayoh pada maju tangkap bangsat terkutuk ini, walaupun ini hari anak murid dari Butong Pei harus pinasa semua kita harus tangkap juga ketiga orang bangsat terkutuk ini untuk membalaskan dendam sakit hati dari chiang bunjin kita. Toosu-toosu itu segera berteriak keras menyambut perintah pimpinan mereka kemudian maju menyerang lebih dekat lagi. Si gadis cantik pengangon kambing beserta Li Xiaotei yang mendengarkan percakapan mereka dari pinggiran saat ini baru merasa sedikit tidak sabaran, Kini mereka baru tahu si Siu Yucayi Buntung, pengemis pemabok serta si Tiat Sia Sian Seng sudah membunuh mereka punya chiang bunjin dan kini mereka bersama-sama mengerubuti diri mereka bertiga untuk membalaskan sakit hati chiang bunjin mereka. Tiba-tiba terdengar pengemis pemabok menggembor dengan suara keras. Kalian hidung-hidung kerbau dari Butong Pei yang tidak tahu diri, sebetulnya dari antara kalian siapa yang sudah melihat kalau chiang bunjin si hidung kerbau kalian itu kami yang bunuh. Metu kalian sudah buta semua ya? Anak jadah yang harus dicacah tutup mulut anjingmu balas bentak salah seorang toosu dari antara gerombolan toosu-tosu lainnya. Pada waktu ini di dalam bulim siapa yang tidak tahu kalau chiang bun suheng kami dibunuh oleh kalian bertiga serahkan nyawamu. Diikuti suara teriakan yang membakar semangat kawan-kawannya. Ayuh murid-murid Butong Pei terjang terus maju bunuh mereka-mereka ini. Diikuti dengan suara bentakan yang nyaring toosu-tosu sekalian yang mengepung di empat penjuru segera bersama-sama membentak nyaring sehingga menggetarkan seluyuh dataran pegunungan itu. Ayuh bunuh bagaikan air bahi yang menerjang pantai mirip juga gei ombang dasyat yang menggulung di tengah samudera bebas. Para toosu itu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri melancarkan serangan bergabung mengarah si siu chai bun tung, pengemis pemabok serta tiat si ee si an seng bertiga. Keadaan yang demikian menegangkan dan mengerikan ini membuat si gadis cantik pengengon kambing serta li si au le yang menonton di pinggir merasa ikut tegang, keringat dingin mengucur dengan amat derasnya sedang air mukanya perlahan demi perlahan berubah menjadi pucat pasi, pikirnya. Habis titik habis sudah, walaupun kepandaian mereka bertiga jauh lebih tinggi pun tak akan sanggup untuk menyeshan serangan gabungan toosu-tosu itu yang laksana menggulungnya ombak dasyat di tengah samudera bebas. Tetapi urusan ternyata sudah terjadi jauh di luar dugaan mereka berdua, sekalipun Butong serta Siaw Lim merupakan dua partai besar yang disegani di dalam bulim dan kepandaian silat mereka mempunyai kemampuan yang meyakinkan Tetapi pada saat ini merupakan saat-saat lemahnya kedua partai besar tersebut, sehingga walaupun mereka mempunyai anak murid yang berjumlah sangat banyak tetapi kini justru bertemunya dengan tiga orang anggota Ketika mereka bertiga melihat para toosu-tosu dari Butong Pei itu menyerang mereka dengan tidak memperdulikan nyawanya sendiri, Sisyu Yucai Buntung, pengemis pemabok maupun tiat Sia Sian Seng pun terpaksa menggerakkan senjata andalannya, masing-masing orang sendiri-sendiri. Terdengar suara bentakan yang amat keras masing-masing pihak segera bertemu muka dan terjadilah suatu pertempuran yang amat sengit. Suara teriak-teriakan ngeri bermunculan iring-mengiring disertai dengan munkratnya darah segar membasai empat penjuru, murid-murid Butong Pei ada tujuh-delapan orang lagi yang celaka di tangan senjata mereka bertiga. Pertempuran yang sangat menyeramkan inilah membuat gadis cantik pengengon kambing maupun Li Siaw Lai yang menonton hampir saja merasa tidak tahan, ujar gadis cantik pengengon kambing itu tiba-tiba. Lai Siai mereka bunuh-membunuh dengan demikian mengerikannya, cepat kita carikan jalan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ormonganmu sedikit pun tidak salah, sahut Li Siaw Lai mengangguk. Kita harus cepat-cepat cari kera yang lain untuk memisah pertempuran yang mengerikan ini. Mendadak di dalam benaknya berkelebat suatu ingatan, tambahnya lagi. Tetapi urusan ini sangat bahaya sekali, sedikit kita salah bertindak bisa-bisa api yang berkobar akan membakar badan kita sendiri. HHMM, benar, bila mana bukannya karena hal itu sejak tadi aku sudah turun tangan. Berpikir akan hal ini membuat mereka berdua ragu-ragu, masing-masing saling pandang-memandang untuk beberapa. Waktu lamanya, mereka betul-betul dibuat gugut dan kebuakan sendiri. Mendadak titik suara dengusan kerbau yang berat tetapi sangat dikenal olehnya berkumandang datang dari tempat kejauhan, mendengar suara itu baik gadis cantik pengengon kambing itu maupun Li Xiaolei sendiri masing-masing dibuat melengak, walaupun sampai waktu ini mereka tidak mengucapkan sepatah katapun juga tetapi anggapan mereka sudah merasa kalau dengusan kerbau itu mirip sekali dengan suara dengusan kerbau milik mereka. Baru saja Li Xiaolei mau membuka mulutnya untuk berbicara mendadak dari sebelah pinggiran pegunungan itu terdengar suara depan kaki yang amat ramai tetapi mantap berlari mendatang, mereka berdua cepat-cepat menoleh ke arah mana, sedikit pun tidak salah, kerbau itu memang milik mereka, kerbau yang berada di puncak Leng Aie Gunung Godbie Tempohari tetapi larinya kali ini amat aneh sekali bahkan amat cepat sekali. Terang-terangan tadi terdengar suara dengusannya masih jauh bagaimana di dalam sekejap metu saja sudah tiba di sini, saking heran dan tertegunnya mereka berdua seketika itu juga dibuat olehnya melongo-longgo dan melompong sambil memandang datangnya kerbau itu dengan pandangan terpesona. Tampak kaki kerbau itu berlari dengan cepatnya tanpa menempel tanah, hanya di dalam sekejap metu sudah menerjang ke tengah kalangan pertempuran yang sedang mencapai pada puncak ketegangannya bahkan menerjang kiri dan kanan samping dengan seenaknya alak sana di tempat itu tak ada orangnya saja. Kalau hanya menerjang saja masih biasa, kali sambil menerjang kerbau itu menyepak dan menanduk orang-orang itu, seekor kerbau bagaikan bayangan setan saja menerjang ke sana menerjang kemari tanpa ada yang bisa menahan. Serangannya dalam sekejap saja membuat orang-orang yang sedang bertempur itu menjadi kalang kabut dibuatnya sehingga suasana menjadi kacau balau termasuk juga tionggoan semkoai mereka dibuat terheran-heran oleh munculnya kerbau secara misterius ini. Kerbau ini seperti ada sukmanya saja tidak peduli dia menerjang menyepak maupun menanduk orang-orang yang sedang bertempur itu di tepi tidak seorang pun yang terluka oleh terjangannya yang kalap ini bahkan senjata-senjata tajam yang dicekal oleh Toosu Toosu itu hanya cukup di dalam seperminuan teh saja sudah pada terlepas dari tangan mereka, seorang pun tak ada yang lolos. Toosu Toosu itu menjadi benar-benar terperanjat oleh munculnya keajaiban ini ketika mereka berusaha untuk memandang kerbau itu lebih teliti lagi kerbau itu sudah berkelebat bagaikan angin yang berlalu, sehingga mereka hanya bisa melihat bayangan kerbau yang kerkelebat menyambar ke sana menyambar ke sini saja. Seketika itu juga membuat tionggoan semkoai, gadis cantik pesangon kambing serta Lisio Wiem menjadi melongor dibuatnya, bagaimanapun juga mereka percaya kalau seekor kerbau yang bodoh dan tidak berakal itu bisa melakukan pekerjaan seperti ini bahkan sudah terjadi di depan matanya sendiri, mau tidak percaya juga tak mungkin bisa. Sewaktu tionggoan semkoai sedang termangu-mangu itulah mendadak kerbau itu dengan kekecepatan yang luar biasa sudah menerjang ke arah mereka bertiga. Celaka. Teriaknya tertahan, mereka belum habis diteriakan senjata kipas pentungan tah kaupang serta siepoa mereka bertiga sudah dipukul jatuh oleh terjangan kerbau itu. Tanpa terasa mereka bertiga menjadi amat gelusar sekali, cepat-cepat tubuhnya menubruk ke depan merebut kembali senjatanya masing-masing kemudian putar tubuhnya siap menerjang ke arah kerbau itu, siapa tahu kerbau tersebut sudah lari dengan amat cepatnya dari sana dan berada kurang lebih peluhan kaki jauhnya dan kemudian terdengar lagi suara derapan kakinya yang amat ramai diselingi dengan suara dengusan beratnya, hanya dalam sekejap metu dia sudah lari tanpa bekas. Kini di tengah lapangan itu hanya tinggal para toosu-tosu. Tionggo Ansem Khoai, gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie yang berdiri terpaku di tempat masing-masing. Lama sekali tiba-tiba terdengar salah seorang murid Butong P berteriak dengan keras. Ayoh Maju, bunuh seketika itu juga membuat semua orang menjadi sadar kembali dari lamunannya. Dengan menggunakan kesempatan itu juga Tiat Sia Sian Seng cepat-cepat berteriak kepada si Siu Chai Buntung serta si pengemis pemabok. Ayoh jalan, kita cari si penjahat naga merah untuk bikin perhitungan. Seketika itu juga mereka bertiga menggerakkan kakinya bagaikan kilat cepatnya berlari melewati gunung itu untuk melarikan jeri dari sana. Anak murid dari Butong P sudah tentu tidak mau untuk melepaskan mereka bertiga dengan begitu saja, bagaikan kawanan tawon mereka bersama-sama melakukan pengejaran dengan kencangnya, hanya di dalam sekejap mati semua orang sudah pada pergi dari sana dan kini hanya tinggal beberapa sosok mayat serta toosu-tosu yang terluka parah, mereka yang terluka pada merintih dan mengaduh dengan lemahnya, keadaannya sangat ngeri dan menyeramkan. Si gadis cantik pengengon kambing maupun Li Xiaowei yang memiliki hati yang welas kasih kini melibat pemandangan yang demikian mengerikan sudah tentu tidak mau berdiam diri, cepat-cepat mereka mensekati toosu-tosu yang terluka itu untuk membantu membalut luka-luka mereka. Setelah semuanya selesai barulah mereka berdua kembali ke perahu. Lama sekali Li Xiaowei tundukan kepalanya termenung terus, si gadis cantik pengengon kambing yang melihat keadaannya segera mendekati dirinya. Cici, kau sedang pikirkan apa? Tanyanya. Urusan tadi sungguh aneh sekali, sahut Li Xiaowei sambil memandang ke arah tempat kejauhan. Kau merasa tidak kalau kerbau itu sedikit mencurigakan? Ehm aku kira peristiwa tadi pasti ada sangkut prautnya dengan orang yang menghadiahkan intan permata kepada kita ini, sewaktu kerbau tadi menerjang ke tengah kalangan pertempuran kecepatannya luar biasa, sebelum aku melihat lebih jelas lagi kerbau itu sudah berhasil menjatuhkan senjata-senjata orang itu, kemungkinan sekali di samping kerbau ada seseorang bersembunyi. Betul teriak Li Xiaowei kemudian. Kenapa aku tak berferpikir sampai di sana? Orang itu pasti bersembunyi di samping kerbau tersebut hanya saja kita tak sempat untuk meihat lebih jelas lagi. Dia berhenti sebentar lalu sambungnya lagi Wan Muai, aku lihat memangnya kerbau itu muncul di tempat ini maka orang itu pun pasti berada tidak jauh dari tempat sini, bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan melalui darat saja? Gadis cantik pengengon kambing itu tidak punya usul lagi maka kedua orang itu lalu mendarat di tempat itu, sesudah. Menyuruh tukang perahu itu pergi mereka berdua dengan menunggang seekor kambing melakukan perjalanan ke depan. Belum jauh mereka berjalan mendadak si gadis cantik pengengon kambing itu menghentikan tunggangannya. Cici, kita mau kemana? Tanyanya tiba-tiba. Diingatkan akan hal ini Liz Yawie menjadi melengak, tetapi pikirnya cepat berputar. Wan Muai, bukankah kerbau tadi berlari ke sana ujarnya kemudian sembari menunding ke arah utara, lebih baik kita melanjutkan perjalanan ke arah sana. Benar-benar jawab gadis cantik pengengon kambing. Itu sembari mengangguk. Bagaimanapun juga kita harus mengadu nasib, bila mana bisa bertemu ya syukur kalau tidak bertemu dengan melalui berbagai daerah keresidenan di daerah Tionggoan ini, kita bisa menanti sekalian pertemuan di puncak pertama di daerah Ching Jan pada bulan ke-5 tanggal 5 yang akan datang. Baru saja dia selesai berbicara mendadak di atas tanah di tepi jalan terlihatlah gambar seekor kerbau dengan dua tanduknya yang runcing menunjuk ke arah utara tanpa terasa gadis cantik pengengon kambing itu menjerit tertahan, serunya.